Harusnya kan ketika kita dapet uang lebih itu bagaimana kita melipat gandakannya lagi ya Betul, betul, betul Di investasi atau di tabungan dan lain sebagainya Tapi kalau orang kebanyakan itu justru kebalikannya Dapet uang lebih gimana cara ngabisinnya lebih juga Nah ini yang bahaya juga gitu ya Assalamualaikum Sobat Cuan Apa kabar? Semoga selalu bersemangat ya menjalankan ibadah puasa Ketemu lagi di Julit Jurus lebih irit Bareng dengan Ai Hidayah Ponditional Experts in Indonesia Aduh lagi puasa ya Mudah-mudahan tetap semangat Tetap kuat Mas Ai Iya, belum haus ya Tetap kuat untuk melawan dosa-dosa penyakit-penyakit soal duit Aduh, ini berat nih Bukan hanya dosa-dosa dalam agama ya Dosa-dosa keuangan juga berat nih Tapi kalau dari lo sendiri deh Pengalaman aja pengalaman Biasanya apa sih penyakit atau dosa-dosa keuangan Yang lo alamin secara personal di bulan Ramadhan Sebenarnya mungkin ada banyak ya Tapi kalau menurut gue sih yang paling gede dosanya ya Ada tiga ya Yang pertama tuh boros Boros ini mungkin penyakit yang banyak dialami oleh semua orang lah Mungkin hampir semua orang tuh ada indikasi untuk boros gitu ya Apalagi kalau dia baru dapet uang Biasanya tuh insting borosnya muncul gitu ya Apa aja pengen gitu kan Nah ini biasanya di bulan Ramadhan juga kayak gini Terutama mungkin kayak Liat makanan apa aja Beli gitu boros Beli Pokoknya beli Beli Padahal mungkin juga dia Gak kepengen gitu Cuman ya pengen beli aja gitu Boros Nah ini makanya boros ini Menjadi salah satu penyakit Di bulan Ramadhan ini Penyakit keuangan yang menurut gue tuh paling Harus dihindari Kalau enggak lo pasti bakal boncos Habis lebaran Udah tekor Lo ngalamin gak sih boros ini? Sering sih Sering Sering Iya karena memang Menurut gue sih bukan perkara orang ngerti keuangan atau enggak Tapi emang itu kayak insting manusiawi aja gitu Kalau boros itu Makanya memang ya Salah satu cara untuk mengontrolnya mungkin ya harus disiplin lah gitu Nah si boros ini tuh emang udah Kejadiannya tuh dari awal Since day one puasa Atau biasanya baru Kerasa-rasa pas udah Jalan Maksudnya kayak Hari pertama kedua ketiga Terus minggu-minggu pertama masih fine Tapi nanti lama-lama boros Atau emang biasanya udah kejadiannya dari mulai awal tuh udah emang Boros aja gitu Kalau menurut gue malah dari sebelum puasa tuh orang-orang udah boros gitu Biasanya orang-orang tuh udah Nyetok makanan Nyetok makanan beku Sirup Biskuit Segala macem Padahal mungkin juga dia belum perlu-perlu amat gitu Atau mungkin dia gak perlu gitu Jadi pengen beli aja gitu Boros ini makanya ini Penyakit yang paling bahaya sih Menurut gue Nah yang kedua ya Gak kalah bahayanya tuh Kayak mungkin lapar mata atau impulsif buyer ya Ya benar Ngeliat apa gitu Apalagi sekarang jamannya e-commerce ya Marketplace di mana-mana Soalnya ini lagi puasa ya Bingung ya Puasa, activity berkurang Tinggal scroll-scroll Beli Masuk keranjang Beli Masuk keranjang beli Nah ini makanya ini juga bahaya banget nih Di era digitalisasi belanja online ini Justru kita tuh makal makin impulsif ya Untuk membeli sesuatu Apalagi kalau yang nawarinnya itu Jago banget gitu ya Dari mulai packagingnya Promonya Segala macem Jualan live itu tuh jago-jago banget Itu udah pasti bakal gampang banget terpengaruh Terutama mungkin Ya bukan mas legendar ya Cewek-cewek nih yang bisa sering lihat Belanja-belanja online Kalau cewek-cewek kan mungkin relatif jarang ya gitu ya Walaupun ada juga sih Yang memang suka belanja online gitu Jadi impulsif buyer ini juga menjadi salah satu penyakit keuangan yang Menurut gue juga berat Karena ketika lu sudah impulsif Lu ketagihan gitu ya Wah itu susah sih Gue suka ngerti deh Mas Hay Soalnya kan gini Kalau kayak awal-awal puasa itu kan Uang yang kita gunakan kan masih gajinya masih belum nambah Maksudnya belum ada THR THR itu kan nanti ya mendekati hari raya ya Tapi kok bisa secara psikologis tuh Ngedrive orang Untuk kayak Gak apa-apa deh gue Kayak spend lebih-lebih-lebih gitu Padahal kan Padahal income-nya Gak nambah gitu Itu kenapa ya? Ya itu Karena orang mengharap ada THR Jadi orang utah Udah membayangkan nih Oh gue bakal dapet THR Udah lah gue belanja aja Pokoknya nanti kan gue dapet THR Bisa gue bayar gitu kan Jadi gaji gue double gitu kan Dapet gaji dapet THR Nah itu Kadang-kadang memang Sering menjadi anggapan yang salah Di orang-orang yang bekerja gitu ya THR ini jadikan alasan untuk orang Lebih impulsif untuk membeli sesuatu gitu Lebih boros gitu Lebih banyak membeli dari Tidak sesuai kebutuhannya Atau dari sebelum misalkan gak puasa gitu Jadi Karena mungkin akan ada uang lebih Orang cenderung akan belanja lebih gitu Nah ini yang salah sebenarnya Jadi Harusnya kan ketika kita dapet uang lebih itu Bagaimana kita melipat gandakannya lagi ya Betul-betul Di investasi Atau di tabungan Dan lain sebagainya Tapi kalau orang kebanyakan itu Justru kebalikannya Dapet uang lebih Gimana cara ngabisinnya lebih juga Nah ini yang bahaya juga gitu ya Makanya nih harus Agak diperhatikan gitu Oke Boros Impulsif Yang ujung-ujungnya Akhirnya menggunakan Uang kamu dengan Tidak semestinya gitu ya Yang ketiga apa maksudnya? Nah yang ketiga Yang gak kalah bahaya nih Terima untuk genzi dan milenial FOMO biasanya Biasanya nih Kalau ada misalkan Temen-temennya Pake brand apa baru Gitu kan Handphone baru apa Dia gak mau ketinggalan beli juga Padahal belinya gak ada budget untuk itu Atau biasanya artis kan Ngerilis baju Apa Muslim baru Gitu kan Gak mau ketinggalan tren Ikutan beli Nah ini juga bahaya banget nih Jadi Kadang-kadang orang yang FOMO ini Dia gak mengukur kemampuan diri Gitu ya Kemampuan keuangannya Pokoknya gue harus punya gitu Masa Maria punya Gue gak punya Gue harus punya gitu kan Jadi FOMO aja Sebenernya dia gak butuh Atau mungkin dia gak ada duit Belamja itu Atau gak ada lokasi budget Untuk itu Tapi karena dia FOMO Ya dia beli aja gitu Nah ini yang bahaya Makanya ujung-ujung lah Harinya pinjol lagi Pinjol lagi gitu kan Atau pay letter lagi kan Untuk menutup itu Nah ini makanya Tiga penyakit keuangan ini Di bulan Ramadan ini Biasanya menjamur nih Nah ini yang harus Ditahan-tahan lah Berarti data pinjol Setiap paling masuk Bulan Ramadan Itu lumayan meningkat ya Betul Itu memang berdasarkan Survei OJK Setiap Ramadan Pinjol Pay letter Kartu kredit Itu semua Melonjak Penggunaannya Orang jadi rela Berhutang karena itu Karena nanti Ada PTHR Bisa bayar gitu Padahal kadang-kadang Juga melebihi Batas THR yang dia dapet Belanjanya Jadi akhirnya Ngecil lagi Kena bunga lagi Akhirnya uang Gajinya kepake lagi Akhirnya boncos lagi Kayak gitu Nah makanya Memang Mengontrol untuk Nafsu untuk berbelanja Ini memang Agak susah sih Kalau kita gak punya Disiplin yang kuat gitu ya Makanya memang Ada baiknya ketika Kita mendapatkan Uang gitu Pagi uang yang lebih Kayak THR gitu Kita langsung Alokasikan ke Post-post yang Wajib dulu Post operasional Post investasi Post proteksi Misalkan dana darurat Belanja lebaran Misalkan atau belanja Untuk Ramadan Sisanya baru lah Kita gunakan Karena kalau Kita gunakan dulu Nunggu sisanya Pasti gak ada sisanya tuh Makanya kayak gitu Jadi harus disiplin Tapi ada gak sih Faktor yang Mungkin bisa kita Gunakan gitu ya Untuk mengontrol Karena kan gini Ini kayak udah kebaca sih Kayak udah habit nih Gue bakal lebih boros Gue bakal lebih Impulsif buying Gue bakalan lebih FOMO Karena apalagi Yang pulang kampung ya Biasanya kalau yang pulang kampung Dia harus set up Apalagi kerja di Jakarta Set upnya tuh harus oke Supaya ketika Di kampung halaman Ngeliat tuh Sukses ya Kerja di Jakarta Atau kerja di Ibu Kota Nah apa yang harus Mulai kita Maintain untuk kontrol Kalau kayak boros Lo tuh udah sadar gitu Lo tuh akan boros Tapi gak dihentiin juga gitu Karena ngerasa Sudah ada backup Uang itu tadi Atau karena kayak Kayak gak ada prioritas Padahal kan kalau seandainya puasa nih Yang gue pahamin nih Dari temen-temen muslim Walaupun aku gak ikut puasa ya Sobat Juhan Justru malah Yang terkontrol tuh Termasuk mengontrol Hawa nafsu Di antaranya adalah Belanja berlebihan Makan berlebihan Makanya kan makannya dikontrol Di sahur dan buka Karena Supaya kamu gak too much Supaya kamu gak berlebihan Karena untuk Demi kesehatan kan Untuk menyehatkan organ-organ Untuk bukamu Nah ini gimana Mas Aik? Ya Pada intinya dari semua Strategi yang digunakan Oleh setiap orang Kembali kepada diri sendiri Mbak Maria Jadi gimana diri kita sendiri ini Bisa mengontrol Saraf-saraf Kita Yang impulsif ini Dikontrol Supaya gak berlebihan Gitu ya Nah Di sekarang ini Banyak juga Cara-cara yang bisa dilakukan Untuk membantu Misalkan Kalau kita mau Orangnya tipikalnya Sangat boros gitu ya Misalkan Sangat boros banget Gampang beli Gampang keluar duit gitu ya Kita bisa Pakai strategi Misalkan Auto-debat rekening Untuk pos-pos Yang memang bisa di auto-debat Kayak contoh Investasi Itu kan bisa langsung Kita auto-debat Misalkan Tanggal gajian nih Nah gue biasanya Gue terapin gitu tuh Setiap gajian Pokoknya gue langsung Ke auto-debat Untuk masuk Ke investasi tertentu Gitu Setiap gajian Gue langsung auto-debat Untuk bayar premi Asuransi Setiap gajian Gue langsung pindahin Misalkan Untuk dana darurat Gitu ya Setiap gajian Gue pindahin Postnya untuk Misalkan Operasional Gitu kan Nanti untuk yang lain-lain Pun seperti itu Nah ini sangat membantu Kalau menurut gue Karena sekarang ini Banyak Lembaga-lembaga keuangan Yang mempunyai Fasilitas itu ya Auto-debat gitu Yang kedua Kan sekarang juga banyak Bank-bank digital Yang punya pocket-pocket Kantong-kantong gitu ya Kantong-kantong Nah itu bisa lo jadikan juga Sebagai Apa ya Bantuan untuk Memilah-milah Dari dana lo yang ada ini Bisa dipakai Buat apa aja Dialokasikannya Jadi Ketika pocketnya Sudah habis Ya udah stop Gitu Nah Kembali lagi tapi Kalau gak ada disiplin Dan kemauan dari diri sendiri Juga susah gitu Itu sifatnya Strategi-strategi itu Membantu gitu ya Membantu Nah Atau kalau mau Ya harus ada orang Yang mengontrol juga Jadi misalkan Lo punya budget Lo susah nih Udah tau Susah nih untuk mengontrol Misalkan dibantu pasangan lo Untuk mengingatkan Eh misalkan Mas atau Yang atau apa Ini udah habis loh Budgetnya gak usah dong Gitu Atau mungkin Kadang-kadang kan memang Setiap orang beda-beda ya Ada orang yang memang Bisa mengontrol Ada orang yang Memang gak bisa mengontrol Kalau udah dikasih advice Apapun Cara apapun Ya dia gak bisa mengontrol Ada memang yang seperti itu Walaupun gak semua orang Seperti itu Jadi Kadang-kadang pasangan Atau mungkin keluarga Juga perannya sangat penting Untuk bantu Istilahnya mengingatkan Mengawasi Mengontrol dari orang itu Supaya Dia komit Dengan apa yang sudah Dia rencanakan Tapi sebenarnya Kalau seandainya kita Mau agak lost Di bulan Ramadan ini Soal keuangan kita Kalau tadi kan Mas Ayi bilang Soalnya suka ada yang ngomong Kayak gini Ah ini gak boleh Itu gak boleh Kayaknya susah banget sih Mau nikmati ini dulu Apalagi kan ini lagi Bulan Ramadan Ya udahlah Kalau lagi ada Apa namanya Undangan book bar Ya oke lah Apalagi kenapa ya Kalau di bulan Ramadan itu Barang-barang yang tadi Yang gak diskon Kayak kesannya Seperti diskon ya Di bulan Ramadan Jadi memancing Boleh gak sih Memang sebenarnya Kita kayak Ya udahlah Ini lost Karena yaudah Bulan Ramadan aja Dalam pengaturan keuangan Ini akan cukup mengganggu Cara lo untuk Memaintain keuangan Di kemudian hari Gak sih Kalau lo melakukan Loss of money lo Di saat ini Sebenarnya dalam Merumus perencanaan keuangan Gak ada tuh Istilah Istilahnya apa ya Ngeloss Loss Atau dispensasi Gak ada gitu Jadi tetap lo Selisipin Mau di bulan Ramadan Bukan bulan Ramadan Tapi mungkin Karena ini Bulan Ramadan Istilahnya bulan besar Bagi umat muslim Ya lo boleh Ada budget tambahan Buat lebaran Boleh aja Tapi bukan berarti Itu lost Jadi emang lo budgetkan aja Dari THR Atau dari uang Yang lo kumpulin Selama setahun Lo bekerja Atau dari bonus Atau dari manapun Jadi lo budgetkan Kira-kira budget gue Buat Ramadan Dan merayakan lebaran Ini berapa sih Lo budgetin aja Gak apa-apa Tapi Jangan dijadikan Excuse untuk lo Foy-foy ya Ah bukan Nilebaran Ah Ramadan Pokoknya gue Harus inilah Harus Istilahnya Jangan dihemat-hemat Pokoknya Ya gak juga Jadi Hidup ini kan Gak hanya Bulan Ramadan Berlangsung terus Sampai seterusnya Jadi Gak ada alasan Untuk kita Loss Atau kayak Dispensasi Kalau bulan Ramadan Atau lebaran Istilahnya Jor-joran Boleh lah Jor-joran Lebih boros Tapi nanti besoknya Gak kayak gitu Gak ada ya Sebenarnya Secara konsep Tinggal pokoknya Lo disiplin aja Mengalokasikan Setiap budget yang ada Karena kan setiap orang Pasti punya tradisi Yang beda-beda ya Ada yang memang Setiap tahun Dia mudik Pasti kan Dia harus menyiapkan Budget buat mudik Ada yang setiap tahun Mungkin dia gak mudik Tapi dia jalan-jalan Siapkan budget buat jalan-jalan Ada yang mungkin di Jakarta aja Tapi ngemol Atau makan-makan Berkeluarga Ya siapin Bukannya intinya Disesuaikan dengan tradisi Masing-masing Kira-kira budget yang Dekolekasikan berapa Tapi jangan melebihi Batas kemampuan yang ada Itu dia ya Jangan melebihi Batas kemampuan yang ada Nah yang ketiga nih Gue tertarik untuk ngebahas Soal fear of missing out Atau FOMO Kalau orang FOMO itu kan Karena kan patokannya Adalah orang lain Bener gak sih Ya kan Nah sementara kan Kalau misalnya teman-teman kita Yang mungkin harus mudik Terus kemudian Karena patokannya Ada orang lain Melihat bahwa Takaran orang sukses itu Kalau handphonenya A Kalau takaran orang sukses itu Kalau kamu udah bisa cicing motor ya Oh kamu udah bisa cicing mobil Itu takaran orang sukses Nah gimana caranya Terhadap tradisi yang Berkembang seperti itu Kemudian dengan pola FOMO ini Dengan salah satu penyakit Di bulan Ramadan ini Jadi kita kayak beli sesuatu Karena tolak ukurnya orang lain Kan sedih banget loh sebenernya Kamunya gak perlu sebenernya Iya Kalau menurut gue sih kuncinya simpel Lu gak usah peduliin omongan orang Gitu Jadi menurut gue itu aja Kadang-kadang memang Karena kita orang Indonesia Gitu silahnya orang ketimuran gitu Kita tuh masih Sangat Mendengar omongan-omongan orang gitu Akhirnya dibawa ke hati Baper lah Kalau kata anak sekarang gitu kan Itu bener banget tuh Kalau kita mudik itu Suka dibanding-bandingkan gitu Oh tangga itu bawa mobilnya ini loh Dia bawa leleanya ini loh gitu kan Handphonenya ini loh Ya karena gini Kalau misalkan Lu memaksakan Tapi lu gak mampu Kan jadi backfire buat lu juga gitu Ngapain juga gitu kan Yang tau kondisi lu Ya lu sendiri gitu ya Karena gue punya cerita soal ini mas Gimana tuh Mungkin lu bisa respon dan tanggapin ya Jadi gue punya ART di rumah Yang setiap kali mau pulang kampung Secara insis Dan sedikit memaksa Meminjam mobil gue Untuk dibawa pulang ke kampungnya Sedemikian rupa Dia kan cewek gitu kan Lah yang mau nyupir siapa gitu Gak nampin Dia bahkan dengan rela bilang Bahwa Nggak nanti anak saya beberapa hari Sebelum pulang Itu saya suruh dateng ke Jakarta gitu Sebegitu niatnya Sampai dia pengen ngebiayain anaknya Untuk Dateng ke Jakarta Ntar nanti untuk bawa mobilnya Sampai kampung Nanti sampai kampung Nanti saya pulangin lagi Kan saya juga balik lagi Kerja di sini Itu salah satu bentuk Yang komo tak terselubung Atau gimana Karena memang secara insisnya Selalu kayak gitu Nggak kemana-mana kan Aku pinjamnya mobilnya Kayak gitu Itu memang tradisi Yang banyak terjadi di Indonesia ya Dan menurut gue Untuk melawan itu Lu harus punya Sikap tebal muka ya Kalau menurut gue Karena kalau nggak gitu Susah gitu Apapun istilahnya Alasan yang lu gunakan Pasti tetap aja Lu akan diomongin gitu kan Tetap aja lu Ah lu nggak sukses lu merantau Kan itu ukuran kayak Sukses merantau Ah lu Ayah lu cuma gitu doang Ngapain cepat-cepat kerja di kota Gitu kan Jadi kalau menurut gue sih Ya lu masih bodo aja gitu Dan yang penting Lu happy dengan diri lu sendiri Dengan keluarga lu Dan intinya kan Pulang kampung itu Untuk silaturahmi Bukan buat pamer Harta atau kekayaan Jadi kalau menurut gue sih Cuek-cuek aja gitu Dan gue pernah mengalami juga Itu gitu Dibanding-bandingkan Ya awal-awalnya sih kesel ya Tapi kesini-sini Ah udah bedan aja gitu kan Lama-lama kan Akhirnya dia capek sendiri Untuk ngomongin Bener sih Karena gini Kalau lu paksakan Misalkan tadi kayak ART-nya Mbak Maria gitu ya Minjem mobil Kan dia harus ngeluarin kos beli bensin Apa segala macem Yang sebenarnya mungkin Nggak ada di alokasi Atau budget buat itu gitu Akhirnya kan apa Uangnya kepake Atau mungkin dia minjem uang dulu Ujung-ujungnya susah sendiri Kalau susah Emang orang lain mau bantuin Enggak gitu kan Tetap aja kita diri sendiri Yang berusaha untuk Mengatasi masalah itu gitu Jadi kalau menurut gue sih Kunci sukses orang Untuk menjadi financial freedom Atau orang kaya lah gitu Biasanya orang tuh Masa bodo gitu Bahkan kalau kata orang Cenderung katanya pelit gitu ya Kalau orang pelit tuh Biasanya kaya gitu Nah mungkin itu ada benarnya juga Karena dia tuh Nggak mendengarkan omongan orang Dia mau dibilang pelit Dia mau dibilang Kere Atau mungkin bajunya Bodo amat deh Bodo amat Ya mendingan gue Nggak nyusahin lu gitu Jadi memang itu Kadang-kadang Sikap seperti itu perlu Untuk kita Pakai gitu ya Setuju sih gue Kalau kayak gitu Karena kita jangan sampai Hidup tuh di dunia ini Dibawa kontrol orang lain Apalagi soal masalah Betul Finansial ya Betul Karena lu yang harus Mengontrol hidup lu sendiri Bukan orang lain Ketika ada campur tangan Orang lain mengontrol hidup lu Lu nggak akan pernah Mencapai financial freedom Benar setuju gue Nah kalau tadi itu disebut Penyakit-penyakit Yang muncul di bulan Ramadan Nah bisa nggak sih Sebenarnya Bulan Ramadan ini Menjadi salah satu momentum Untuk menyembuhkan Penyakit-penyakit Yang kita alamin gitu Misalnya justru malah Di bulan Ramadan ini Lu yang punya utang Bisa ketutup utangnya Ya nggak sih mas Ai Benar nggak sih Sebenarnya kenapa Nggak buat nutupin Penyakit-penyakit Yang udah ada sebelum ini Betul Jadi sebenarnya kan Bulan Ramadan itu Hikmahnya lu kan Belajar lebih sabar Belajar lebih menahan Hawa napsu gitu ya Belajar lebih hemat gitu Belajar untuk berbagi Segala macem Jadi Harusnya momentum Ramadan dan lebaran ini Lu gunakan untuk Memperbaiki gitu ya Keuangan yang ada gitu Bayar utang gitu kan Bersedekah Atau mungkin investasinya Lebih banyak lagi gitu Dan segala macem Jadi memang Momentum-momentum Atau hal-hal yang positif Yang didorong Bukan hal-hal yang Sifatnya negatif Atau yang Istilahnya Konsumtif gitu Nah ini Kadang-kadang Kebanyakan justru kebalikan kan Jadi momen untuk Sangat konsumtif gitu Di bulan Ramadan Dan lebaran ini Dan itu memang Sulit sih Kalau nggak ada Kedisiplinan Dan juga konsistensi Dari orangnya Untuk menjalankan gitu Balik lagi sih Ya itu dia ya Kontrol keuangan kan Ujung-ujungnya di tangan kalian ya Karena kalian yang punya Hak sepenuhnya gitu Terhadap apa yang kalian hasilkan Kita mah disini Harus tahan-tahan godaan lah Intinya gitu Harus tahan-tahan godaan ya Itu dia sobat cuannya Mudah-mudahan bisa tercerahkan Dan kalau emang Ada yang sudah terjangkit Penyakit-penyakit itu Harap langsung balik lagi Kontrol lagi dirinya gitu ya Tahan lagi emosi-emosi Yang berhubungan dengan Penggunaan uang secara masif Dan tidak bertanggung jawab Karena apa nanti Bisa goal ke depannya Bisa berantah kan Amburado ya mas Aya Betul Thank you banget udah dengerin Julit Julis lebih irit Tari ini Barangwarya sama juga mas Aya Jangan lupa dengerin juga Konten-konten kita lainnya Di Cuop-Cuop Ramadan Yang hadir di CNBC Indonesia Spotify Anchor Kemudian juga di Google Podcast Dan Apple Podcast Jangan lupa follow akun Instagram kita Di At Cuop underscore cuan Dan subscribe Youtube channel kita Di Cuop-Cuop cuan Terima kasih sobat cuan Semangat puasanya Kita berdua pamit Assalamualaikum Sampai jumpa